Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Welcome back with me di channel tutorial Video kali ini aku bakal Me-unboxing dan mereview Salah satu barang yang udah aku tunggu-tunggu Dari kemarin yaitu laptop guys Aku tuh udah kayak sebulanan gitu Pusing nyari laptop Kira-kira mana sih spek yang bagus Yang sesuai dengan kebutuhan aku Akhirnya setelah kemarin aku putus asa Dan aku kayak dapet hidayah gitu Dan ya langsung deh nomor laptop ini Dan gak pikir panjang Aku langsung check out aja guys Ini merupakan laptop Acer Tipe berapa ya Ntar aku buka deh Aku lupa-lupa inget seolah ya guys Ini packingnya gak pake kayu ya Jadi kalo pake kayu nanti bayar lagi Tapi ya semoga aman sih Gini juga aman sih insyaallah Ini bubble wrapnya aku simpan dulu Ini tampilannya Ini disini kita dapet satu tas Kayak gini tasnya Tas ala-ala laptop ya guys ya Tas pundak gini Lalu disini ada bukti pembayaran Jadi aku beli laptop ini harganya sekitar 4.900.000 Jadi ya 5 juta aja lah ya Kita lempengin Oke ini udah kebuka Lalu di dalam ini kayaknya ada kardusnya lagi guys Aku tarik lagi deh kardusnya Oh jadi kayak double kardus gitu guys Ini kita taruh lagi ya Next disini masih di segel juga Ya Ini aku buka lagi segelnya Aku buka juga guys akhirnya Dan kita intip Di dalam sini Tercium bau laptop Oh gini guys bukunya ternyata Ini ya jadi barangnya Oke Kayaknya kebalik nih guys aku nih Oke jadi di dalam sini kita dapet satu buah buku panduan Next ada selembar Apa ini Setup guide Ya Dan disini ada tempat untuk menambah HDDR Ataupun SSD Ya guys ya Next disini ada Kartu garansi ya Garansi dari Acer Di samping disini dulu deh Ini ada Kabel chasen Ini chasennya Tuh ya Cukup panjang kabelnya menurut aku Setelah aku buka deh Dan ini dia guys Barangnya kita tunggu-tunggu Satu buah Satu unit laptop Ini kartu saya aku Taruh di bawah dulu Dulu aja kali ya Wuhuu Ini laptopnya Ini warna hitam Wuhuu Ini Kayak premium banget ya guys Warnanya Sangat-sangat Mewah gitu ya Kita buka langsung Ini gak bisa pakai satu tangan Gak sih di aras dua Wuh Enak buat dibukanya Next Disini kita dapat Selembar Apa ini ya Oh lah Dan disini ada Apa ini I don't know Dan ini guys Tampilan laptopnya Oh iya Ini merupakan Acer tipe Aspire 3 Ini ya Ada tulisannya Acer Aspire 3 A31422 Gitu ya Oke Oke so Sekarang kita buka aja Laptopnya Tapi sekarang aku maunya dulu deh Mau aku charge dulu Supaya dia ada sedikit daya yang masuk Ini casanya kayak gini guys Yang kayak gini Lalu ini kita sambungin ke sini Kita buka juga Kita masukin ke sini Ya udah Next Tinggal kita colokin deh Sudah masuk colokan casanya Nanti disamping sini Dia akan ada Lampu indikator ya Orange Berarti masih Belum penuh isinya Dan sekarang langsung aja Kita nyalahin laptopnya Tling Ini tombol power Masih menyatu dengan keyboard yang lainnya Jadi harap hati-hati Kalau kamu mengeklik Delete Ataupun Backspace Supaya gak kepencet Nah ini bagian keyboardnya Dan di bagian kanan sini Ini ada port USB Ada buat headset Dan beginian guys Aku gak paham Next Disampingnya lagi Disini ada dua port USB Ada LAN Ada buat ngecharge Lalu ini katanya bisa Sampai ujung banget guys Bener guys bisa sampai ujung Bisa sampai rata gitu Aku takutnya nanti aja Next Disamping sini Bukan disamping Oh iya ini layarnya sudah Bezelnya kecil banget Maksud aku tipis bezelnya Walaupun di bagian sini Agak besar Tapi it's okay Kita turunin lagi guys Tuh Ini kita lihat bagian belakangnya Seperti ini Ini gampang banget Kalau mau kita upgrade RAM Ataupun HDD Karena kita bisa buka sendiri Dan mudah dibukanya Acer Aspire Tipe A314 Disini spek itu ada disini Ya keliatan Bisa dibaca sama kalian Masing-masing Disini Disini Processor menggunakan AMD Radeon Graphics Lalu RAM nya 4GB Dan ini merupakan Sistem type nya 64 bit Oke Ini pake SSD Sebesar 250GB Cukup aman ya Oke Ini aja Mungkin unboxing Bisa aku kasih tau Semoga video ini Bermanfaat ya Buat teman-teman Yang mau beli laptop Acer ini Biasa dipertimbangkan Dengan baik Sejauh ini Aku Cukup terkesan Dengan barangnya Dan Kalo itu sampai jumpa Di video berikutnya Terima kasih udah nonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sorry kalo review dan unboxing aku kurang bagus Karena aku gak jago Mbahas tentang IT kayak gini Moga bermanfaat aja deh Buat kamu semua Dadah pokoknya Thank you so much for watching Jangan lupa kamu subscribe Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax